Halo semua kembali channel mitologi di video kali ini saya akan share tool baru dari mit teknologi ya dimana tool ini bisa melakukan pengecekan blacklist untuk IP dan domain nah hal ini sangat penting banget teman-teman terapkan ya karena apa karena kalau nanti domainnya itu banyak terkategori ke dalam spam kedaptar backlist maka teman-teman itu akan sangat sulit untuk meranking di Google jadi kalau dicari di Google pencarian itu nanti akan akan sulit ditemukan websitenya nah yang kedua kalau teman-teman itu mendevelop SMTP server untuk melakukan pengiriman email melalui VPS server teman-teman itu emailnya akan banyak masuk spam karena IP dari server yang kita gunakan itu telah masuk ke dalam banyak daftar blacklist nah kita akan coba langsung ya melakukan pengecekan disini saya menggunakan warnahost.com di mana warnahost.com ini saya punya VPS di sini ya jadi teman-teman kalau mau pakai VPS lokal bisa coba warnahost.com nanti link promonya saya taruh di deskripsi Oke kita coba login ya ke warnahost Hai nah disini saya ada satu layanan kita klik layanan sini Hai klik cloud VPS and my next Hai Oke di sini kita Scroll ke bawah kita di sini ada informasi IP address ya Nah ini bagian IP address IPnya ini gatewaynya ini nah yang perlu kita cek itu IPnya aja IP dari server kita ya kita copy aja ini yang 103-157-6 copy lalu kita buka website miktenologi.com teman-teman klik menu tools lalu pilih blacklist checker IP dan domain oke nah disini kita bisa melakukan pengecekan domain ataupun alamat IP nah kita akan cek menggunakan alamat IP ya kali ini ya selainnya kita cek juga menggunakan domain nah disini teman-teman bisa lihat ya di zendok spam host ini ada warna merah disini sini dia oke ya jentang hijau ini oke ya Nah disini ini kan ada warna merah dia patut pada saat teman-teman cek itu tidak semua dia akan hijau gitu mayoritas pasti ada satu yang berwarna merah nah toleransi kita itu di tiga jadi kalau tiga ada tiga warna merah itu saya langsung skip aja IP nya jadi IP nya itu pasti enggak bagus kurang bagus lah apalagi lagi kalau kita pakai SMTP server untuk dipungsikan untuk SMTP server ya untuk penyiriman email itu sangat-sangat tidak direkomendasikan nah itu benar bisa cek di sini kalau masih 12 itu oke maksimal itu tiga kalau udah lebih dari tiga itu udah skip aja itu pasti kurang bagus nah yang kedua kita akan melakukan pengecekan dengan menggunakan domain nah domainnya kita ini aja nih domain warna host ini aja kita cek ya Hai ke nah untuk nanti pengecekan domain teman-teman jangan nggak usah masukin http atau tps ya di depannya jadi cukup aja langsung nama domainnya misalnya warnahost.com gitu aja lalu kita klik tombol cek lagi di sini maksimal dia tiga kalau udah lebih dari tiga teman-teman jangan beli domainnya karena banyak banyak banget ya di grup-grup saya lihat mereka beli domain domain itu domain baru tapi susah keindeks Nah setelah dicek domainnya itu spam skornya tinggi banget gitu karena muk domain itu masuk kebanyak daftar blacklist di sini kemungkinan dulu domainnya digunakan untuk nyepam gitu misalnya maka pasti akan masuk di daftar spam spam disini gitu jadi masuk datang daftar backlist jadi ini sangat penting ya teman-teman untuk memeriksa reputasi IP dan domain nah berapa kali sih kita dalam setahun untuk memeriksa IP dan domain Nah itu cara kalau kami yang memeriksanya itu per tiga bulan jadi per tiga bulan kami akan cek IP kami IP dari server kami dan juga nama domain nanti kalau IP nya nggak bagus maka kami bisa ganti IP atau kalau domain yang nggak bagus otomatis kami akan cek gitu Kenapa domainnya ini jadi jelek Apakah ada yang mengirim Oh misalnya backlink spam gitu karena banyak banget kan orang bisa ngirim backlink ke website kita spam skor website kita kenaik gitu semakin tinggi kita punya spam skor maka akan sangat sulit kita untuk ranking di Google apalagi Google sekarang makin hari makin ketat ya jadi misalnya kalau teman-teman mencari berarti nih misalnya di Google.com misalnya internet murah di pekan baru misalnya gini nah ini kan website metodologi muncul nih di paling atas nanti kalau teman-teman tuh domainnya ini punya spam masuk ke dalam banyak spam blacklist maka ini akan hilang dari Google maka berusaha teman-teman juga sangat sulit ditemukan orang di mesin pencarian Google jadi penting kita lakukan blacklist checker baik itu IP dan domain secara berkala kalau kami tiga bulan sekali kalau teman-teman itu mau per enam bulan sekali itu silahkan aja itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing Oke demikian videonya semoga bermanfaat nanti link toolnya kami taruh deskripsi sampai ketemu lagi di video lainnya Terima kasih